Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Astri. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukan. Membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi zidni ilman, waruzukni fahman. Hari ini kita akan belajar. Tema pekan ini adalah Bermain di lingkunganku. Hari ini kita akan membahas tema Bermain di lingkungan rumah. Sebelumnya, kita nyanyikan dulu lagu temanya ya. Nadanya, naik di lingkungan istimewa. Satu, dua, tiga. Setiap akhir pekan ajak adik bermain Macam-macam permainan yang ada di rumah Ku main congklak, engklek, pajel, dan bola bekel Dengan senang dan gembira ku mulai dengannya Hei, kita main, kita main, kita main yuk Kita main, kita main, kita main yuk Teman-teman bisa mengulangi lagu temanya ya Di rumah Bermain di lingkungan rumah Apakah teman-teman tahu Apa itu bermain? Bermain adalah kegiatan yang dilakukan Untuk bersenang-senang Demi mengisi waktu luang Lalu, lingkungan rumah itu apa ya, Ustazah? Lingkungan rumah adalah Tempat berkumpulnya suatu keluarga Untuk melakukan kegiatan Apa itu rumah? Rumah adalah suatu nikmat dari Allah Yang diberikan kepada manusia Dengan adanya rumah Manusia bisa mendapatkan banyak sekali Kemudahan dan kesenangan dalam hidup Allah mengingatkan kita Akan kenikmatan ini Dalam surat An-Nahl ayat 80 Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu Sebagai tempat tinggal Lalu, permainan apa saja ya Yang dapat dilakukan di lingkungan rumah Yang pertama adalah Bermain bola bekel Apakah teman-teman pernah Bermain bola bekel? Yang kedua Bermain conglak Congklak adalah alat main tradisional Yang cara bermainnya Dilakukan oleh dua orang Yang kedua Yang kedua Bermain engklek Engklek adalah suatu permainan tradisional Lompat-lompatan pada bidang datar Permainan ini biasanya dilakukan perorangan Atau berkelompok Yang kedua Yang kedua Bermain peran Permainan peran dapat meningkatkan imajinasi Teman-teman bisa bermain peran Apa saja yang teman-teman inginkan Kemudian Bermain puzzle Puzzle merupakan permainan Dengan cara menyusun gambar Nah teman-teman Itu adalah beberapa contoh Permainan yang bisa dilakukan Di lingkungan rumah Selain bermain di lingkungan rumah Ada aturan di rumah Yang harus diperhatikan Aturan itu apa ya Ustazah Aturan adalah Suatu perintah Agar manusia dapat hidup Secara tertib dan teratur Aturan di rumah Dibuat dengan Kesepakatan bersama Oleh ayah Ibu Dan anak Aturan di rumah dibuat Agar keluarga Bisa lebih disiplin Aturan di rumah Dibagi menjadi Empat bagian Yang pertama Di pagi hari Dimulai dari kita Bangun tidur Contoh aturan di pagi hari Adalah Merapikan tempat tidur sendiri Yang kedua Aturan di rumah Di siang hari Dimulai dari kita Tuntas makan siang Contoh dari aturan Di siang hari Adalah Mencuci piring sendiri Yang ketiga Aturan di rumah Di sore hari Dimulai dari ketika Mandi sore Contoh dari aturan Di rumah di sore hari Adalah Menggunakan air secukupnya Ketika mandi Yang keempat Aturan di rumah Di malam hari Dimulai dari Sebelum tidur malam Contoh dari aturan Di rumah di malam hari Adalah Tidak tidur terlalu larut Nah teman-teman Itulah Beberapa contoh Aturan di rumah Apa ya Tujuan dari adanya Aturan di rumah Tujuannya adalah Yang pertama Agar lebih tertib Dan disiplin Dalam rumah Yang kedua Agar lebih menjaga Kedamaian rumah Lalu apa ya Manfaat dari Mentaati aturan di rumah Yang pertama Akan lebih disayangi Oleh orang tua Yang kedua Tidak merepotkan Orang tua Yang ketiga Terhindar dari Kegiatan yang kurang baik Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Sudah tuntas Pastikan teman-teman Mempelajari lagi Di rumah ya Kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan membaca Hamdallah Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikap berdoa Sikap berdoa